Intro Saudara liburan sekolah akhir pekan dimanfaatkan sejumlah wisatawan domestik untuk berwisata bahari. Kendati dalam kondisi pandemi, Pulau Rubiah masih menarik minat pecinta alam bawah laut. Wisata bahari atau bawah laut Pulau Weh masih dilirik para wisatawan domestik di masa pandemi ini. Kendati tidak terlihat kepadatan berarti pada pelayaran kapal trip kedua dari Bandar Aceh ke Sabang, namun Pulau Weh masih kerap dikunjungi wisatawan walau masih terbatas, terutama di akhir pekan. Salah satu lokasi wisata bahari yang kerap menjadi tujuan adalah Iboh dan Pulau Rubiah. Pada libur sekolah akhir pekan ini, ratusan wisatawan domestik berkunjung ke pulau itu yang ditempuh dengan mempergunakan speedboot. Aktivitas bawah laut seperti selam dan snorkeling menjadi tujuan para wisatawan. Salah seorang wisatawan domestik Halimah Nasir asal Aceh Besar mengatakan dalam tiga hari ini, dirinya dan keluarga mengisi liburan sekolah di sejumlah tempat di Sabang. Namun tetap Pulau Rubiah menjadi tujuan utama. Kami ke Sabang dalam rangka liburan tahun ajaran membawa anak-anak untuk berlibur ke kota Sabang. Kami di sini berencana selama dua tiga hari ke depan dan kemarin kita sudah berkeliling kota Sabang, di Sabang Fair sampai ke Tugu Merah Putih. Hari ini kami akan menghabiskan waktu di Pulau Rubiah, Ibo, di kota Sabang. Selanjutnya untuk besok mungkin rencana kita juga mengunjungi tempat-tempat wisata lainnya yang ada di kota Sabang. Dia menjelaskan, kunjungan ini bukan pertama kali. Namun dirinya dan keluarga tetap menjadikan wisata bawah laut sebagai pilihan bila memasuki liburan. Kunjungan ke tempat wisata, terutama wisata bahari, masih tinggi di Sabang. Setelah beberapa kali terbitnya surat edaran wali kota Sabang, Nazaruddin, tempat wisata kembali dibuka. Penerapan prokes di tempat wisata terus diimbau oleh pemerintah setempat. Kesadaran ini juga akan mengurangi dampak penularan COVID-19 yang pada gilirannya diharapkan akan memperbaiki status zonasi Sabang yang saat ini masuk dalam zonasi oranye atau penularan sedang. Sehingga kondisi sektor wisata pun akan turut membaik. Dari Sabang, Mahfud TVRI melaporkan.